Eng Jiao Wang Jelit 53. Cui Feng menghela nafas. Saudara berdua ada baik sekali, kata ia dengan bersyukur. Jangan saudara turut aku, hanya aku minta tolong saudara bersiap membereskan hal kelak di kemudian hari. Aku akan pergi tanpa kembali kecuali aku berhasil ambil pulang Piau kita. Jikalau aku gagal, tolong ganti kerugian Piau ini yang berjumlah 40 ribu tel. Uang dikas ada kira 30 ribu tel, sekurangnya boleh ditutup dari penjualan sebagian sawah kebunku di Chong Chiu. Dengan sisa milikku, aku percaya istriku akan dapat hidup bersama sanakulah laki yang baharu berumur 8 tahun. Tolong anjurkan anak itu rajin belajar surat, jangan ia utamakan ilmu silat. Aku menyesal tapi biarlah Piau Kiyok ditutup. Umpama sampai besok aku tidak kembali, tolong kau pergi ke Kohliutun akan sambut aku, dalam buntalanku ada uang 200 tel, jumlah itu cukup untuk urus aku. Pikiranku sedang kusut, aku tidak mau tulis surat ke rumah, segala apa tolong saudara berdua saja yang urus menurut pesanku ini. Li Ke Tai menangis saking terharunya, tapi kapan ia tampak Cui Feng mengeluarkan air mata, ia segera simpangkan mukanya ke lain jurusan. Bun Gie sendiri jalan mundar-mandir saja. Jangan saudara bersusah hati, kata Cui Feng kemudian. Inilah tanggung jawab kita yang usahakan Piau Kiyok. Bok Suhu, tolong panggil Ie Jialeng, aku hendak pesan padanya. Bun Gie pergi ke pintu akan panggil Jialeng, tapi sudah menteri yakinya beberapa kali, si Semigrono tidak muncul, tidak ada jawabannya juga. Kemudian muncul satu pegawai yang beritahukan bahwa Jialeng telah pergi keluar. Apa tanya Bun Gie dengan heran kapan dia perginya? Belum lama, jawab pegawai itu. Dia bangun dengan gembira, katanya obat Piau Tau Mustajab sekali, lah pergi dengan menunggang kuda, pelanannya dilapis selimut. Bun Gie kerutkan dahi. Apa dia bawa senjatanya Cui Feng tanya. Pegawai itu melengap. Dia tidak bawa senjata, dia cuma selipkan pisau belati di kaos kakinya sahutia kemudian. Cui Feng anggukan kepala. Kau boleh mundur, tapi ingat, segala apa kau mesti dengar bok suhu, ia kata. Semundurnya pegawai itu, ia tambahkan pada Bun Gie dan Ketai aku mesti susul Jialeng, supaya ia jangan hilang jiwa secara kecewa di tangan musuh. Piau Tau Duga dia pergi kepada musuh Bun Gie tanya. Aku percaya dia tidak pergi ke lain tempat. Dia jujur dan setia, dia bernyali besar. Rupanya dia menduga pasti dia tak akan diajak, dari itu dengan diam-diam dia pergi sendiri. Kalau begitu, Piau Tau, harus aku turut kau, kata Bun Gie. Sudah seharusnya kita tanggung jawab bersama. Jialeng ada satu pegawai, dia demikian setia, maka kecewa kalau aku ram saja. Tapi kau ada punya pesan terakhir, inilah sulit. Maka baik diatur begitu saja Piau Tau boleh pergi sendiri, syukur apabila kau berhasil. Jikalau tidak, aku nanti kumpulkan semua Piau Su dari semua cabang kita untuk berdaya. Sedang gurumu, Silo Ocian Pue, aku nanti kabarkan supaya dia mendapat tahu. Sekarang sudah tak siang lagi, silahkan kau berangkat. Kei Tai pun setujui pikirannya Bun Gie ini. Cui Feng berbangkit, untuk memberi hormat. Baiklah, Ji Wie, kata ia. Tak nanti aku lupai kebaikanmu ini. Sampai kita bertebu pula. Pemimpin ini lantas bertindak keluar di mana kudanya sudah siap, setelah sambar tali les dari tangan pegawainya, ia loncat naik atas kudanya itu, yang terus dikasih lari berputaran di depan pondok. Aku tak memesan lagi. Sampai ketemu pula kata ia, dan sekali ini ia larikan kudanya tanpa menoleh pula, untuk tinggalkan Ciu Kicip, menuju ke arah barat. Bun Gie dan Ketai mengawasi dengan bengong, air mati mereka berlinang, sesudah pemimpin itu lenyap dari pandangan mata, baharu dengan lesu mereka kembali ke dalam. Cui Feng larikan kudanya dengan terpaksa, dengan hati berat. Ia sudah tidak punyakan harapan akan dapat kembali. Ia tidak punyakan kegembiraan akan pandang keindahan alam di sekitarnya. Selama itu, cuaca sudah gelap, maka ia berhati-hati dari bokongan musuh. Ia seperti merasakan di kiri dan kanannya ada musuh intai ia. Ia larikan kudanya terus sampai kemudian ia dengar bentakan berhenti. Atau nanti kami panah padamu. Piausu ini tahan kudanya, ia tertawa besar. Jangan main gertak, sahabat jawabnya. Jalan ini adalah jalan umum, hak apa kau ada punya untuk kelarang aku? Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Sesama golongan, jangan kau bersikap demikian. Kau perkenalkan diri dulu ada suara dari dalam ladang kau liang. Jikalau kau ada satu bubeng siaucut, kembalilah ke jalanmu tadi semula. Tak perlu kami bicara denganmu. Jangan berjumawa, sahabat kata Cui Feng dengan berani. Aku tidak takut, jikalau aku takut, tak nanti aku datang kemari. Jikalau sikapmu demikian kurang ajar, aku mau sangka kau bukan orangnya Kim Citalo. Nanti aku si orang si Cui juga akan bersikap keras. Oh demikian suara dari dalam ladang. Kau jadinya ada Cui Piau Tau dari Banseng Piau Kiyok? Sudah lama kami menantikan. Suara ini disusul loncat keluarnya dua bayangan, yang segera berdiri di tepi jalan maaf. Cui Piau Tau, kata satu di antaranya. Tolong kau kasih tahu kau datang bersendirian atau dengan berkawan? Aku si orang si Cui sendirian jawab Cui Feng. Buat apa ajak lain orang? Satu laki mesti berani tanggung jawab sendiri. Bukankah demikian, sahabat? Orang itu tertawa menghina. Kau tak bersendirian, Cui Piau Tau. Barisan depanmu sudah sampai terlebih dahulu. Tabat ketuaku aneh, aku tak izinkan kawanmu itu datang kemari, maka aku suruh dia menantikan di sana di mulut jalan cagak saja. Hatinya Cui Feng gentar. Tapi benar aku sendirian saja, ia kata. Apa betul ada lain orang yang datang kemari di luar tahuku? Dia ada si orang Cui Cui Feng tertawa gelap. Ya, benar, dia adalah orangku ia jelaskan. Tapi dia ada salah satu pegawai ku, dia tak punya guna, dia hanya bernyali besar dan tak takut mati. Dia hormati keharusan kaum Kengow walaupun aku telah larang padanya datang kemari, namun dia datang juga. Sahabat, aku gerang untuk dia. Mari kita lihat padanya. Mari turut aku kata satu di antara kedua orang itu. Menampak orang jalan kaki, Cui Feng loncat turun dari kudanya, yang ia terus tuntun. Mereka jalan setengah panahan, lalu seorang yang jalan di depan bunyikan suitan. Dari cabang jalanan, seorang lompat keluar, tangannya menyekal golok. Kiai Hang di sana bertanya orang itu. Ya, sahut orang yang ditegor. Kami ada bersama Cui Piao Tau. Sahabat, jangan bertingkah demikian satu suara, dari mulut dikungan. Jangan banyak bacot membentak orang yang bersenjatakan golok itu. Cui Feng segera kenali suaranya Jie Leng. Sahabat, ia bilang. Urusan ada urusan kita, di sini tidak ada orang luar. Dia itu ada pegawai ku, kasihlah dia keluar, aku hendak bicara kepadanya. Orang itu kasak kusuk dengan dua kawannya. Cui Piao Tau, mari ikut kami, katanya kemudian. Dengan berani Cui Feng tuntun kudanya pergi ke jalan caga yang kecil sekali, yang cuma muat satu orang. Dari ladang gandum, seorang muncul dengan tuntun kuda. Piao Tau datang, katanya aku tunggui kau di sini, Jie Leng, kau bikin apa di sini, Seng pemimpin tanya. Bagaimana dengan lukamu? Aku sudah tak merasa sakit lagi, Piao Tau jawab si Sembrono. Obatmu benar sangat mujarab. Aku datang kemari atas sukaku sendiri, jangan Piao Tau pikirkan aku. Baiklah, sahub pemimpin itu. Selanjutnya aku larang kau banyak omong, kau jangan campur Tau urusanku. Nah, kau pegangi kudaku. Jie Leng menghampirkan untuk sambuti les kuda. Ia masih hendak bicara tapi Seng pemimpin cekal keras lenganya seraya kata dengan pelahan mari senjatamu. Kau ada punya berapa batok kepala? Jie Leng tahu tabat pemimpin itu, lantas ya serahkan pisau belatinya. Cui Feng pun segera kata dengan nyaring Jie Leng, jaga kudaku, jangan kasih dia ganggu kau liang. Berbarengan dengan itu, ia lempar belati itu ke dalam ladang. Eh, Piao Tau, apa artinya ini Jie Leng tanya? Aku bakal itu untuk aku sendiri. Dengar aku Cui Feng jawab. Kalau aku dapat ambil pulang Piao, kau turut aku pulang bersama. Ingat, jangan kau campur lainnya urusan. Jie Leng hendak jawab pemimpinnya itu ketika ia batal karena dengar suara suitan nyaring sampai dua kali, atas mana Cui Feng kata padanya pikir pendek inilah kata rahasia untuk jangan bicara, kemudian ia maju dua tindak. Dari suatu jurusan lantas kelihatan sinarnya dua lentera kuning, yang mencorot ke sana kemari, lalu terdengar pertanyaan ada berapa orang yang mana dijawab. Cuma Cui Piao Tau sendiri bersama satu pegawainya. Tidak cocok, aku lihat rupanya tiga. Tidak, cuma berdua. Tidak ada lain orang yang bisa langgar batas penjagaan. Pembawa dua lentera itu segera datang dekat, mereka adalah dua pemuda. Apa Tsu Tee yang telah memberi laporan tanya salah satu di antaranya? Bukan, Tsu Tee sedang menjaga, tanpa titah ketua, tidak nanti dia berani tinggalkan tugasnya. Inilah aneh. Terang tadi ada orang melintas di jalan cagat. Kenapa dia bukannya Tsu Tee? Selagi dua orang ini bertentangan, terdengarlah satu suara suitan lain, atas mana penjahat yang pimpin Cui Feng kata sudah, jangan omong saja, mari kita antar Cui Piao Tau. Umpama benar mereka terdiri dari beberapa orang, kita takut apa? Lantas ia ajak Cui Piao Su jalan lekasan. Cui Feng mengikuti, ia tidak guberis walaupun ia menduga tentunya penjahat berjumlah besar. Ia jalan terus, sampai di papaki lentera lain, lalu terlihat satu orang yang segera menegur Cui Piao Tau, apakah sendirian saja? Siapa itu di belakangmu? Aku datang sendirian, sahut Cui Feng. Dia ini ada pegawai ku untuk jagai kudaku. Mana diakim lo osu? Kenapa dia tidak lantas keluar? Aku ingin segera menemui padanya. Mari turut aku. Orang itu lantas putar tubuhnya dan bertindak, dikuti kawannya. Cui Feng pun mengikuti mereka. Di depan mereka ada sebuah tegalan, dalam gelap nampaknya di sana ada suatu kampung kecil. Dari situ kadang terlihat cahaya api, yang mencorot keempat penjuru. Walaupun api memain secara demikian, suasana tetap sunyi, tidak terdengar suara anjing. Cui Feng menduga kepada sarang penyamun. Ia dibawa ke ujung barat selatan di mana, setelah menikung, ia tampak pohon yang tak lebat. Di atas dua buah pohon ada digantungkan masing-masing satu lentera, yang lilinnya hampir padam tertiup angin. Mereka jalan terus pelahan. Di belakang pohon ini ada sebuah kuil kecil, di muka pintu tergantung sebuah lentera. Dua orang, yang menyekal senjata, berdiri di muka pintu. Tunggu di sini, jangan maju lagi kata si pengantar. Cui Feng hentikan tindakannya, dan dua pemuda itu bertindak masuk. Kuil itu sudah tua, dari dalam di mana ada cahaya api yang suram, terlihat orang mundar mandir bagaikan bayangan. Cui Feng tidak usah menantikan lama karena segera juga keluar dua orang yang membawa lentera, yang terus berdiri di kiri dan kanan, sesudah mana, lalu terdengar suara tegas yang berlidah campuran selatan dan utara. Katanya, sekali ini aku si tua bangka tidak lakukan perjalanan cuma, sebab aku berhasil dapat menemui satu enghiong dari utara, yang juga bakal berikan ketika akan aku saksikan permainan silat Hang Chietong. Suara itu tidak sedap bagi kuping, menyusul itu, tertampak juga romen tak menyenangi dari orang yang mengucapkannya. Seorang tua kurus kering, kedua pipinya nonjol, sepasang matanya celong sekali, tetapi kedua biji matanya bersinar tajam, bisa membuat jerih siapa yang melihatnya. Dia pun pakai baju dan celana pendek, kedua kakinya dilapis dengan kaos kaki dan sepatu putih. Kedua tangan bajunya lebar dan gerombongan. Dia bertindak turun, akan berhenti diundakan tangga di muka pintu. Cui Feng dapat duga siapa orang itu, ia maju dua tindak untuk memberi hormat. Bukankah aku berhadapan kepada loo Chiampoe Kim Cita Loo dari Owi Pak kata ia dengan pertanyaannya. Aku Cui Feng. Dengan turuti keharusan kaum Kang. Oh, aku hatur maaf kepadamu. Loo Chiampoe, sudikah kau memberi muka terang kepadaku dengan mengembalikan piawaku? Kim Cita Loo pandang piawusu itu, lantas ia bersenyum tawar. Banseng piawcu, kau terlalu merendah berkata ia. Baik kau mengerti aku Kim Eloo Siu, aku tahan piawumu untuk undang kau datang kemari, supaya kita dapat bertemu. Piawumu masih utuh tidak terganggu, aku titipkan itu di dalam kulil ini. Aku bukannya itu manusia rendah hina yang kemaru harta, aku hanya ingin bicara lain. Baiklah aku menjelaskannya. Muridku yang tidak punya guna, Pui Yau Him, sudah rubuh di tanganmu, untuk itu dia mesti sesalkan diri yang tidak rabah tulang igas sendiri, maka dia dapatkan bagiannya. Terhadap murid itu, tidak saja aku tidak hendak membelainya, malah menuruti aturan perguruan kami, aku hendak beri hukuman padanya tidak demikian dengan bunyinya katamu, piawusu. Bukankah kita ada punya wilayah masing-masing? Daerahku adalah provinsi Kangse, karenanya, di selatan dan utara sungai besar, di Soatang dan Soamai tidak ada jalanku, tetapi kau telah mengatakan lain. Aku masih sanksikan murid itu karang cerita aku telah desak padanya, hingga di hadapan Chowusu, dia berani berikan sumpahnya. Maka itu, ingin aku terima pengajaran darimu, piawusu. Di selatan ini, belum pernah ada orang yang berani menghina aku kecuali kau. Aku tahu, piawusu punya senjata Hang Chietong yang istimewa, meski demikian, ingin aku mencobanya. Mari, piawusu, kita berdua mencari keputusan. Umpama dengan senjatamu itu kau sanggup kalahkan sepasang lenganku yang berdaging tak bersenjata, sejak kini aku nanti cuci tangan, aku akan undurkan diri. Tapi andai kata kau gagal, kau harus terima syaratku. Tetap, aku tidak ingin kengkangi piawumu, tetapi untuk dapatkan itu, kau mesti ambil sendiri, di utara. Untuk itu kau boleh undang siapa saja yang kenamaan, untuk bantu padamu. Nah, piawusu, silahkan kau keluarkan senjatamu, mari kita mencoba. Hampir Cui Feng tak tahan sabar karena desakan itu. Kim Lo Chiam Poe, tunggu sebentar, kata ia dengan. Paksakan diri. Harap kau dengar dahulu aku, habis itu terserah kepadamu. Bicara tentang ilmu silat, aku ada dari angkatan muda. Cuma dengan andali ujung senjataku aku cari sesuap nasi dalam kalangan piawakiok. Aku rasa aku tahu benar kera pergaulan, aku ketahui aturan kaum kengkong, maka tak pernah aku berbuat kesalahan ketika dulu aku pergi ke holam dan lewat di Yangbu, di mana tadinya pun aku pernah lewat, aku tidak tahu yang berdiam di sana adalah murid Lo Chiam Poe. Eh, adalah biasanya kami, kemana kami pergi, senantiasa kami dengar keadaan mengenai muridmu, itu ada satu kecuali. Telah lama ia keluar dari kampungnya, itu waktu mendadak ia pulang ke Pui Kitun di mana ia justru hendak angkat nama. Sebenarnya untuk bertindak demikian, dari siang ia mesti menyiarkannya. Dia sudah tidak melakukannya. Aku hanya tahu ia sudah dicegat. Sampai waktu itu masih aku tidak berlaku sembrono, aku masih tanya dia tentang gurunya, tetapi dia tidak mau memberitahukannya, sebaliknya dia menghina aku, dia ej, guruku, maka akhirnya terpaksa aku turun tangan. Sekalipun dalam pertempuran, dialah yang desak aku, hingga aku mesti layani padanya. Seandainya aku yang kalah, pasti piawku ditahan. Setelah kalah, dia malu berdiam lebih lama di kampungnya, dia pergi dengan sesumber agar aku tunggu saja, katanya sebelum berhitungan, dia tak puas, karena mana aku pun bilang padanya, orang semacam dia yang tidak kenal aturan Kang O, tentu tidak punyakan lain kawan kecuali sebangsanya sendiri. Adalah seperginya dia, baharu aku menyesal sudah terlepas kata. Benar aku tidak sangka dia adalah murid Lo Ociampo'e. Sejak keluar dari perguruan, tidak pernah aku andalkan kepandaianku, aku hanya gemar bergaul, hingga kawan juluki aku sebagai Beng Chiang Kun yang dermawan dan ramah tamah. Tidak pernah aku berani berbuat salah, sebab aku tahu itu adalah jalan untuk celakai diri. Sekarang, di luar kehendakku, aku telah berbuat keliru terhadap pihak Lo Ociampo'e. Lo Ociampo'e, mengingat sukarnya aku angkat nama, tolong kau kembalikan kereta piawaku. Terhadap lain orang, tak nanti aku bersikap seperti ini. Maka sekarang, terserah kepadamu. Jagotua itu belum sempat buka mulut, atau seorang muda di sampingnya dulu ia. Suhu, jangan percaya keterangannya kata pemuda ini. Dia pandai bicara untuk melagui Suhu. Jangan banyak omong jagotua itu membentak. Lalu ia teruskan pada siau bengci yang cuwi piawak tau, baik kita kesampingkan urusan lama, kita omongkan saja kejadian sekarang. Aku telah tahan piawamu, kira bagaimana dapat dengan gampang saja aku kembalikan kepadamu. Biar bagaimana, kau mesti hunjukkan kepandayan renu, kau mesti gunai senjata muhang chie tong untuk aku tonton. Tentang piawamu, kau jangan khawatir, semua itu berada di dalam kuil, kuda dan keledaimu berada di depan kampung sana, dan semua tukang kereta, makannya kenyang, tidurnya nyenyak. Maka, untuk kau bisa berangkat dengan piawamu, mari kita mulai. Paling jemuh aku untuk omong banyak tak hentinya, bisa aku tidak akan temani kau, nanti di Owikpak saja kita bertemu pula. Cui feng kertek gigi. Ia insyaf bahwa urusan tak dapat didamaikan pula. Kim Chitelo, kenapa kau desak aku sampai begini? Tanya ia. Memang aku telah berkeputusan akan tidak kembali dengan masih bernyawa, karena kau paksa aku mesti perlihatkan kejelekanku, baiklah, aku terpaksa menurut kehendakmu, terpaksa aku mesti melayani kau. Lantas piawusu ini memutar tubuh, akan kata pada pegawainya mari ambilkan senjataku. Jialeng sedang mendongkol, sejak tadi ia tak sabaran mendengar kata pemimpinnya yang begitu merendah terhadap Kim Elo Osyu, kalau pisau belatinya tidak dibuang oleh Cui feng, tentu ia sudah serbu begal itu. Maka segera ia cabut senjata pemimpinnya itu, yang digantung di pelana. Ia berlaku sembrono, ujung senjata nyangkut dan mengenai perut kuda, hingga binatang itu kaget dan kesakitan, dia berbenger sambil berontak. Beruntung Jialeng kuat memegang lesnya, kalau tidak kuda itu tentulah kabur. Karena ini, Cui feng sendiri yang ambil senjatanya itu. Pemimpin dari Ban Seng Piau Kiok tidak hendak bilang suatu apa lagi, tapi belum ia sempat turun tangan, dari ujung kampung terdengar suara berisik, suara sentak sorong, hingga ia heran. Ada apa tanya Kim Citalo sambil menoleh. Di lain pihak, satu pemuda sudah lari ke arah tempat berisik itu, dari mana, dari atas sebuah rumah, sebaliknya ada menyorot lentrah Kong Bengteng, disusui suara memerintah yang keras berhenti. Maju lagi berarti kau cari mati. Awas panah. Ancaman itu telah lantas dibuktikan. Sebatang panah melesat menyambar seorang yang sedang mendatangi, yang pakaiannya butut, menyusul mana orang itu menjerit aduh. Cui feng menyangka orangnya kena di panah, tapi segera ia tampak tubuh orang itu berputar, terhuyung ke belakang. Orang itu menyekal sebatang ruyung hitam panjang sekaki kira, sembari terhuyung terdengar suaranya lebih jauh. Heh, eh, kenapa tempat ini begini berbahaya? Aku ada seorang cacat yang kekurangan biji mata. Aku jalan di sini bagaikan roh penasaran yang gentayangan. Kenapa di sini tidak ada jalanan untuk aku? Cambuk kudaku pun telah terlempar ke dalam solokan. Inilah hebat untuk aku si buta. Kenapa orang panah aku? Oh, buntulah jalan hidupku. Selagi orang itu ngoce, penyerangnya, yang membawa lentera sudah dekati padanya. Tutup mulutmu dia menemui dengan bengis. Jangan berlagak gila di sini, kau tentu bukan manusia baik. Kau bikin apa di sini? Lekas omong yang benar. Apa kau hendak tunggu aku turun tangan? Si buta itu angkat kedua tangannya. Loh ya semua tentu ada pembesar negeri, berkata ia sambil memberi hormat. Aku seorang buta tak bisa menjadi penyamun, tapi benar aku sering ketemu orang jahat. Aku pun sengsara, tak bisa aku nginap di hotel besar atau kecil, aku mondok sembarangan saja. Aku hendak pergi ke Hohokan untuk mencari hidup di sana, aku kesasar, sudah selang dua hari aku masih di sini juga. Loh ya semua, kasihani aku, kasilah aku lewat. Lagipun, mendengar suaramu, kita ada asal satu kampung. Orang ini bicara dengan lidah selatan. Kim Chita Loh mesti hadapi Cui Feng, yang sudah siap sedia, tapi mendengar kata orang itu dan laganya, ia jadi mengawasi dengan penuh perhatian. Pergi tengok kemudian ia kata pada satu orangnya. Kalau dia ada cucunya si Kuku Garuda, bereskan saja, tapi kalau benar dia ada orang baik, biarkan dia lewat. Dengan cucunya si Kuku Garuda diartikan polisi atau hamba negara. Orang yang diperintah itu sudah lantas pergi lari. Di ptihak sana, orangnya Kim Chita Loh masih bersikap galak. Siapa orang sesama kampungmu dia membentak. Kau datang dari mana? Aku datang dari Olam. Apa kita bukan asal sesama kampung? Aku dari Owapak, aku tak punya orang sesama kampung sebagai kau, setan menghina orang muda itu, sambil berludah. Ah, jangan kau perdulikan Olam atau Owapak, toh semua ada Ounya kata pula si buta. Owi alah telaga, ken, sungai, karena keng Owa adalah sungai telaga, kita toh ada sesama juga. Maka itu, Loh Oya beramai, biarkanlah aku lewat, aku dapat ambil jalan mana saja, asal jalanan hidup untuk aku si buta. Jangan ngaco membentak pula si anak muda. Kau hendak cari penyakit? Kenapa kau bisa datang kemari? Kami telah menjaga di empat penjuru. Kau bisa masuk, tapi jangan kau pikir untuk bisa pergi dari sini. Anak muda ini samberpundaknya si buta, untuk ditarik dengan keras. Kau mesti diringkus berseru pemuda itu. Bagaikan rumput, tubuhnya si buta terpelanting dan rubuh, ia menjerit teraduh-aduh, tetapi berbareng dengan itu, si anak muda pun bercelaka, karena ujung ruyungnya si buta yang sebenarnya ada sebatang suling, telah mengenai tulang iganya, hingga dia merasakan sangat sakit, tapi sebab dia tahan itu, dia keluarkan jeritan tertahan, kepalanya segera banjir keringat. Aduh, aduh si orang buta masih menjerit, tubuhnya bergulingan, biji matanya mencilak putihnya. Tolong, tolong, kau hendak rampas jiwaku ya. Tak dapat kau perhina aku. Aku masih punyakan guru. Hayo pukul, pukul aku hingga mampus, nanti ada guruku yang menuntut balas. Sudah, su tue, kata pemuda yang memegang Hong Bengteng. Lihat tua bangka itu, mana tulangnya tahan jatuhnya? Baik antap dia pergi, supaya ketua kita jangan nanti persalahkan kita. Pemuda galak itu adalah Tiang Tianyeo yang melukai Jialeng, ia masih merasakan sangat sakit pada tulang iganya yang lupukul suling, tadinya ia diam saja menahan sakit, sekarang dengan paksakan diri, dengan sengit, ia kata baiklah, biar dia dapat kemerdekaannya. Jikalau tidak ada ketua kita di sini, tentu aku bikin beres padanya. Setelah mana, ia lantas undurkan diri bersama suhengnya, Chie Tiong. Eh, apakah kau masih tidak mau bangun untuk menggelinding pergitanya bandit yang menjaga di situ? Beruntung malam ini kau ketemu aku. Lekas kau angkat kaki, apabila kau ayakkan nanti jiwamu tak ketolongan. Si buta itu merayap bangun, dan berduduk. Kembali kedua matanya mencilak putih. Memang aku telah duga bakal ada Kui Ye Jin membantu aku, kata ia. Kui Ye Jin adalah penolong. Rupanya kau adalah Kui Ye Jin itu. Orang yang baik, kau tolonglah aku sampai di akhirnya. Maukah kau antar aku sampai di luar batas? Makhluk buta, kau memikir enak sendiri, kata si bandit. Kau telah dibebaskan, itu saja seharusnya kau sudah bersyukur, kira bagaimana sekarang kau masih mengharap untuk diantarkan? Lekas pergi, ayalan berarti kau cari mampus sendiri. Dari sini kau menuju ke timur selatan, di sana ada jalan besar, dengan turuti jalan besar itu menuju ke timur, kau nanti sampai diho'okan. Si buta itu bangun berdiri, tapi ia berdiri dalam saja. Oh, Tian, ia mengeluh sendirinya, rupanya penjelmaanku terdahulu. Aku sudah tidak berbuat baik, maka di zaman ini aku peroleh pembalasan seperti ini. Mana aku ketahui jurusan timur selatan barat utara? Ke arah mana aku mesti menuju? Aku toh mesti membabi buta. Lebih gampang untuk aku kecemplung di sungai saja. Aku telah jalan begini jauh, mana aku bisa pulang kembali? Baharu sekarang si bandit ingat bahwa orang itu buta, maka dengan menahan sabar, ia dorong tubuh orang ke arah timur selatan. Pergi ke sana, tembusi itu ladang kau liang ia membentak. Jangan kau memblok, nanti kau mampus. Kena dijoroki, tubuhnya si buta terjerunduk. Walaupun demikian, masih ia kata orang sesama kampung halaman, sampai ke tebu pula. Dan ia nerobosi antara ladang kau liang, hingga terdengar suara daun yang berisik, di sana tubuhnya lenyap. Waktu itu, Kim Chita Lo sudah hadapi pula Chui Feng. Si Piao Su pun merasa aneh terhadap si buta itu. Jangankan orang buta, orang melek pun sulit memasuki Kohliutun ini. Mustahil orang terlatih dari Kim Lop Su bikin Lolo si buta itu? Apa mungkin mereka apa? Tapi Kim Chita Lo telah hadapi ia, lekas ia memberi hormat. Kim Lop Su, dalam keadaan sebagai sekarang, tak dapat tidak aku mesti iringi kehendakmu, katanya. Silahkan kau keluarkan senjatamu. Kim Lop Su tertawa gelap. Jangan seji ye, cuwip Piao Tau, kata ia. Selama beberapa tahun ini, aku cuma andalkan kedua tanganku serta sekantong pasir beracun Gou Tok Shin Si, maka senjata apa yang kau inginkan aku keluarkan? Silahkan kau mulai menyerang. Tak puas Chui Feng mendengar kata itu, dalam hatinya ia kata bangsa tua, kau terlalu. Mungkin aku bukan tandinganmu tetapi aku nanti kasih rasa senjataku Hang Chie Tong. Maka kemudian ia menjawab, Baik, Lop Su, Chui Feng akan mengiringi ia gerakan kedua tangannya. Untuk bersiap, lalu sembari maju ia berseru cita Lop, mulailah. Kembali penyamun itu tertawa dingin. Belum pernah Kim Lop Su menyerang terlebih dahulu, kata ia. Adalah aturanku, di waktu bertempur, apabila orang tidak menyerang, aku tidak menyerang terlebih dahulu. Piao Chu, silahkan kau yang mulai, untuk kau buka pandangan mataku. Chui Feng jadi sangat gusar, tak dapat ia atasi pula dirinya, sambil berlompat maju, ia berseru cita Lop, Oh, Chui Feng berlaku tak hormati segera ia menyerang dengan Liu Sengkan Goat, atau Bintang mengejar rembulan. Bagus berseru Kim Cita Lop, kapan ia lihat datangnya serangan. Ia angkat kedua tangannya, dan dengan dua jarinya ia hendak tahan turunnya serangan. Inilah hebat sekali. D. Yangankan tangan kosong, sekalipun dengan senjata, siapa yang kepandainya kepalang tanggung, tak nanti bisa tangkis Hong Chie Tong, yang bersegi tiga dan setiap seginya lancip tajam, sedang Piao Su ini telah berhasil mewariskan ilmu silat gurunya, Seng Su Chiang Si Chouan Gie Si tangan hidup dan mati. Kim Cita Lop, yang nama asalnya Pet Pou Kan Siam Kim Lop Siu, tidak melainkan tubuhnya Enteng, dia pun telah wariskan ilmu silat kenamaan dari golongan Lempak Pei, Selatan dan Utara, ialah lokong Petit Siam yang disebut juga Siong Yang Tai Kiu Chiu, yang punyakan 81 jalan, Petit, yang dihimpun dari sarinya ilmu silat pelbagai kaum. Dalam hatinya, Chu Wifeng berseru, celaka aku kapan ia telah kenali orang mempergunakan ilmu silat Siong Yang Tai Kiu Chiu itu. Ia insyaf, sekalipun gurunya, tentu masih sulit akan layani bandit ini, yang ternyata Li Hai luar biasa. Tapi sudah terlanjur, ia tidak mau mundur, ia berkeputusan akan berlaku nekat apabila ia hadapi saat buntu. Maka ia kendorkan serangannya, untuk tarik pulang senjatanya, akan menukar dengan lain serangan. Kim Cita Lop Li Hai, ia lantas mendesak, ia bikin lawannya repot, hingga tak dapat Chu Wifeng menyerang dengan nekat, bahkan sebaliknya mesti membela diri saja. Sebentar kemudian, di saat Chu Wifeng tahu terancam bahaya karena lawannya desak, ia secara hebat, mendadak dari kejauhan ada dengar suara suitan berulang, saling susul. Kim Cita Lopo agaknya terperanjat, kemudian ia kata pada murid yang mendampingi ia kenapa kamu benong saja? Kita telah dikelabui. Si buta Rudin itu pergi ke timur selatan, kenapa sekarang dia berada di barat selatan? Itulah suara suling yang aneh, bukannya suling bambu. Lekas kejar si buta itu. Tetapi kamu bukan tandingannya, katakan saja bahwa Cita Lopo menantikan dia di sini. Dia tidak buta, yang buta adalah matanya Cita Lopo. Pergi, lekas pergi. Meskipun mulutnya mengatakan demikian, namun penyamun ini tidak perkurang desakannya terhadap Cui Feng. Dua muridnya sudah lantas lari ke arah barat selatan. Di muka pintu kuil ada berjaga empat orang, sekarang tinggal dua, dan mereka ini mendengar suitan dan kata pemimpinnya itu, sudah pergi ke sudut barat selatan dari kuil untuk memeriksa. Selama itu, Cui Feng pun heran. Ia mau menduga bahwa si buta itu bukannya orang sembarangan. Dugaannya ini jadi lebih tetap apabila ia tampak romen dan sikap berkulatir dari lawannya. Karena ini, untuk sesaat ia tunda kenekatannya untuk korbankan jiwanya, sebaliknya ia jadi bersemangat. Hingga ia jadi mantap mainkan senjatanya, ia keluarkan antara kepandainya akan layani musuh tangguh itu. Keduanya bertempur dengan seru, mereka maju dan mundur silih ganti. Satu kali, Cui Feng loncat mundur, jauh ke sudut timur utara kuil, di sini dengan menyampingkan tubuh ia tangkis serangannya Kim Chita Lowo. Justeru itu di belakang ia, datangnya seperti dari atasan kepalanya, ia dengar seruan orang si Cui, keluarkan antara kepandainmu, jangan kecil hati, bersemangatlah. Hayo lawan bocah ini. Suara ada demikian tegas, agaknya dekat sekali, dari itu, meskipun ia sedang layani musuh, Cui Feng toh menoleh sedikit. Akan tetapi ia tidak lihat siapa juga. Kim Chita Lowo juga dengar suara itu. Ia heran sebab ia tahu di situ ada orangnya yang berjaga. Selagi bercuriga, ia perlihatkan keentengan tubuhnya dengan satu loncatan ia lewati kepalanya Cui Feng, akan naik ke tembok kuil. Kaget Cui Feng akan saksikan kegesitan itu, berbareng ia pun curiga lawan ini hendak bokong padanya, segera ia mencelat ke barat, dari mana ia memutar tubuhnya, hingga ia tampak lawannya sudah taruh kaki di atas tembok. Siapa yang bicara di tempat gelap terdengar tegorannya Kim Eloo Siu? Di depannya Cita Lowo jangan kau main gila, main hantu tiup angin. Ketahuilah, Cita Lowo tak sudi beli barang daganganmu. Tegoran itu tidak peroleh jawaban, matanya Cita Lowo tidak lihat orang atau bayangannya sekalipun tiba-tiba ia ingat orangnya di dalam kuil, lantas saja ia menegur pula Oh Wahin, kau pergi kemana? Pertanyaan itu pun tidak dapat jawaban, hingga penyamun ini jadi sangat gusar. Baharu ia hendak teriaki dua orangnya yang jaga pintu kuil, tiba-tiba ia lihat berkelebatnya satu bayangan di atas wuhungan. Siapa di sana ia berseru? Mari ke sini, lihat sendiri ada jawaban yang diterima. Menduga bayangan itu ada si buta palsu, Cita Lowo mendongkol tak terkira. Pengemis tua, bagus kau mengemis kepada Cita Lowo ia membentak. Aku memang hendak cari kau, kebetulan kau datang sendiri. Hayo menggelinding kemari untuk kita adu kepandayan. Tidak salah lagi, kau tentu diundang cuwi Feng Sipithu. Di atas wuhungan itu terdengar suara tertawa hahahaha secara menghina. Hantu tua, kau siapa? Kau bakal jadi hantu kematian, apakah kau masih ada muka untuk hidup? Demikian jawabannya. Kau temahai piyaw orang, aku tak puas, aku mesti campur tahu urusan ini. Hantu tua, apabila kau tidak senang, mari kita main. Sejak dia berkelana dan malang melintang, belum pernah Kim Cita Lowo terhina secara demikian, tidak aheran apabila dia jadi sangat gusar, dengan menjejak kedua kakinya ia anjot tubuhnya akan loncat naik ke wuhungan. Inilah gerakannya yang jarang sekali ia gunai, tubuhnya melesat bagaikan burung menyamber. Si penantang juga bukannya seorang lemah, baharu lawan itu sampai atau ia sudah loncat turun ke bawah kubil itu, kubil tau kok sunamanya, saking cepatnya, kelihatan melainkan bebokongnya yang berkelebat. Kim Cita Lowo heran bukan main. Sekarang ia dapat kenyataan, lawan itu ada terlebih kait daripada si buta dan pakaiannya pun berlainan. Ia menduga lawan ini bukanlah si buta tadi, yang tentunya ada seorang lain pula. Dalam murkanya Cita Lowo lompat menyusul. Ia pun kesohor untuk ilmunya mengentengi tubuh. Sedetik saja ia sudah dapat mendekati orang itu, tinggal tiga kaki kau ingin lolos dari tangan Cita Lowo ko ia membentak. Rasailah. Cip Lo Maju menyerang dengan kedua tangannya, ke arah bebokong. Inilah pukulan hebat yang biasanya sanggup menggempur ilmu ke dotiat peousan, atau baju besi. Ia tidak sangsi untuk gunai serangan Liya Hai ini saking ia benci orang itu, yang mencampur tau urusannya dengan Cui Feng. Orang Kate yang diserang itu kelihatan gerakan pundaknya yang kiri, lalu tubuhnya bergerak sebagai juga ia terserimpat jatuh, tubuh itu rubuh ke kiri, tapi justru begitu, ia perlihatkan sikap Gou Kan Kiao Win, sembari tidur melihat awan indah, atau Tsai Gu Bong Goat, badak memandang rembulan. Secara demikian, ia lolos dari ancaman bahaya, kecuali pundak kanannya kena kesamber sedikit anginnya kedua tangan lawan. Segera setelah itu, ia angkat tubuhnya sambil berbalik, kedua tangannya balas menyerang-menyamber kedua tangan si penyerang itu, sambil ia serukan hantu tua, kau rasai ini. Itulah serangan hebat, maka untuk menolong diri, Citalo mencelat ke kanan. Tapi justru karena gerakannya ini, sekarang ia dapat lihat wajahnya musuh. Benar cuaca ada gelap akan tetapi ia toh tampak orang punya jenggot. Bagaikan jenggot kambing gunung dan tubuh yang kecil dan kurus. Ia ingat satu orang, hingga ia jadi kaget berbareng gusar. Eh, lau hia, bukankah kau ada pit hutu ye in chiu na pek dari hoa yang petanya ia dengan tegorannya. Sikit kurus kecil itu tertawa hihi. Hantu tua, kau toh tidak buta sahutnya. Kau toh bisa kenali sendiri. Dikatakan buta, Citalo jadi mendongkol dan malu. Na elo otoa, jangan bertingkah ia membentak. Teranglah kau bersama si pengemis bangkotan itu telah dibeli oleh Banseng Piao Cucui Feng untuk mengacauah kucit loko. Ketaui, na elo otoa, Kim Citalo belum pernah kasih dirinya diperhina orang. Memang orang yang baharu muncul ini adalah na pek yang tak bisa lihat Cui Feng diganggu. Ia mengarti Kim Citalo ada lihai tapi ia bersedia akan tanggung jawab karena tak dapat ia abaikan tugasnya sendiri untuk terus berbuat kebaikan bagi umum. Citalo pun keliru sudah bekerja di luar batas daerah pengaruhnya. Untuk menolong pemimpin dari Banseng Piao Kiok, terpaksa ia mesti perlihatkan diri. Lebih dahulu daripada itu, ia sudah selidiki jelas duduknya perkara, hingga ia kagumi keberanian dan kesetiaannya Ie Jialeng serta kedua Piao Su. Ia pun ketahui baik bagaimana Citalo pengaruhi penduduk Kohli Untun hingga mereka jadi jinak dan menurut saja. Ia sengaja kirim surat pada Cui Feng supaya Piao tidak keburu diangkut Citalo. Hanya, ketika ia menguntit sampai di Kohli Betun, ia dapat tahu di antara mereka adanya lusup seorang yang tidak dikenal, yang mestinya lihai sekali, hingga ia sengsi apa bisalah berhasil menolongi Ciu Feng, karena ia insyaf, Citalo adalah satu lawan. Tangguh. Dua kali pernah ia dilewati orang gelap itu, yang gerakannya sangat gesit, hingga pernah ia kata dalam hatinya awas, napek, inilah saat dari runtuh atau abadinya nama baikmu, adalah kemudian, selama di Kohli Betun, hatinya jadi lega. Di sini, dari sepak terjangnya orang itu, ia dapat kenyataan, orang itu justrah adalah lawannya Kim Citalo. Malah ia seperti telah dipancing datang ke tempat di mana tukang kereta ditahan, mereka ini dikumpulkan jadi satu, dijaga dua penjahat, yang larang mereka bicara satu pada lain, siapa bicara, dia lantas dicambuk. Ia pancing kedua penjahat melintas keluar pagar, lalu ia totok rubuh mereka itu. Setelah ini, ia dapat pergoki orang gelap itu, ialah si buta, hingga ia heran, sebab ia tak kenal orang ini, romans siapa tidak luar biasa. Selagi ia hendak selidiki orang ini, yang menghilang dalam ladang kau liang, ia dengar suara di belakangnya na'alo oto'ah, apa maksudmu datang kemari? Jangan kau nonton saja di sini. Ingat, Cui Feng bukan tandingannya si orang tua musuhnya itu. Aku sendiri tak hendak berhenti sebelum aku layani tua bangka itu. Pergi kau pancing keluar itu dua begal yang menjaga di pintu kuil, bawa dia ke gili ladang, aku membutuhkan mereka, setelah itu, lekas tolongi Cui Feng sebelum dia dapat celaka di tangan musuhnya. Lekas bekerja, jangan sampai tua bangka itu sadar, apabila kau membuat gagal, aku nanti bikin perhitungan denganmu. Kau siapa, sahabat? Sebelum kau beri keterangan, tak sedih aku bekerja untukmu kata na'pek, yang penasaran. Tak sedih aku jadi kulimu. Tanda petik. Si buta itu tertawa. Paling jemuh aku untuk menyebutkan si dan nama sendiri sahutnya. Aku pun ada seperti kau, biasa bekerja sendiri, tapi malam ini kebetulan sekali kita bertemu di sini, maka anggaplah kita bekerja secara luar biasa. Dengan aku si buta dan melarat ini, kau nanti bakal bertemu pula, maka na'alo otoa, apabila kau tetap ingin ketahui aku, aku nanti presen senjata rahasia kepadamu. Napal tertawa. Sahabat, benar kau main bila ia kata. Eh, jangan kau gerembengi aku peringatkan si buta. Tua bangka itu lihai, Cui Feng bukan? Tandingannya, jikalau sampai Cui Feng rubuh, kau mesti. Tanggung jawab. Cui Feng itu satu laki sejati, kalau kau berlambat, nanti kau dapat malu untuk hidup lebih lama. Sehabis mengucap demikian, si buta itu terus loncat menghilang di tempat gelap. Sekejap saja, suara suitan terdengar di ladang barat selatan. Adalah sekarang, mendadak na'pe ingat, si buta itu mesti adalah kehiap Cui Peng si pengemis pendekar, yang kenamaan di selatan, sebab lain orang tak segesit dia. Karena ini, ia lantas bertindak menuruti pesan si buta itu, sehabis mana, ia muncul di depan Kim Citalo. Siapa masih sangka keras Cui Feng sengaja bawa bala bantuan tersembunyi? Iblis tua, jangan pintar sendiri na'pe jengeki penyamun itu. Kenapa kau sangka aku jadi kawannya si orang Cui Cui? Dia ada satu laki sejati. Dia toh merdeka untuk cari kawan, apa halangannya bagimu? Kau tahu bahwa aku si orang Sina biasa cari makan sendiri, aku gemar campur tahu urusan lain orang. Aku ingin belajar kenal dengan kepandayanmu, tua bangka, jangan kau remit aku dengan lain orang. Setan tua, anggaplah malam ini kau ketemu bintang penaklukmu, maka setelah malang melintang sekian lama, sekarang kau harus menyerah kalah sudah runtuh. Bertambah kemurkaannya Yau Beng Kim Citalo karena kata Tuhye In Chiu ini, ia merasa sangat terhina. Kim Citalo kau justru paling tak puas dengan sikapmu yang mengandalkan jumlah banyak ia berseru. Jikalau aku tak sanggup membereskannya, kecewa aku hidup dalam dunia Kang O. Kata terakhir itu disusul dengan lompatan tubuhnya untuk menyerang. Napak tidak mau menyambutinya, ia justru geser tubuhnya ke samping, dengan begitu Kim Citalo jadi tubruk tempat kosong, hingga amarahnya menjadi meluap. Tua bangka, kau memikir untuk menyingkir dari Citalo kau ia menjerit. Itulah terlebih sukar daripada mendaki langit. Jikalau kau tidak diajar adat, kau tentunya belum insyafliahainya Kim Citalo. Kau benar masih niat menyingkir? Sambil kumpul tenaga tangannya, Kim Elo O. Siu lompat pula untuk mengulangi serangannya. Kedua tangannya maju sa'i in susul sebelum kakinya injak tanah, tangan kanannya adalah yang maju paling dulu. Napak dapat menyingkirkan diri apabila ia kehendaki itu. Tapi ia ingat pesannya si orang buta, ketikanya belum sampai, maka ia bertindak lain. Dengan pundak kanannya. Dikasih turun, ia ulur tangan kirinya dengan dua jari tangan telunjuk dan tengah dipakai menotok nadilawan. Itulah sambutan sambil menyerang yang berbahaya. Bagus Kim Citalo berseru, seraya tangan kanannya ditarik pulang, tapi tangan kirinya menyerang kepada iga kiri lawan. Napak rasakan samberan angin sebelum tangan musuh mengenai iganya, maka lekas ia berkelit dengan jum palitan ke kanan, dengan gerakan kiko tuho ansin, atau wayam membalik tubuh. Tapi sambil berkelit, tangan kanannya membarengi menyerang pundak lawan di sebelah bawah sambungan, di jalan darah Seng Hong Hyat. Serangan ini adalah yang dinamakan Sut Pei Chiu atau melemparkan Tugu. Melihat dua kali serangannya gagal bahkan musuh membalasnya, Kim Citalo tidak bersangsi untuk menyingkir dari serangan itu. Ia egos tubuhnya ke kiri. Tapi pun sambil mengelak ia balas menyerang pula kepada tangan kanannya musuh itu, ia menabas dengan tip punya hengki tiat bunso atau palangan pintu. Napak tahu tangan kanannya hendak digempur, akan tetapi sudah terlambat untuk ia singkirkan itu, maka segera kedua tangan saling beradu. Sesudah mana, ia merasai tenaga besar dari Kim Citalo siu, karena lengannya kesemutan dan baal. Tapi ia kumpulkan tenaganya akan lawan serangan, sambil berbuat begitu, ia loncat empat lima tindak. Kim Citalo telah jadi nekat, ia tidak mau kasih ketika orang menyingkir, ia hendak mengejar, walaupun sendirinya lengannya dirasakan panas karena benturan tadi dengan lengan musuh. Aku tak percaya kau mampu menyingkir, ia berseru selagi ia hendak menerjang. Di saat jago tua ini hendak loncat, mendada ada orang serukan ia dari samping iblis bangkotan, kau sambut ini. Seruan itu disusul dengan menyambernya senjata rahasia satu samberan enteng hingga tidak terdengar suara, tetapi cepatnya ada luar biasa. Walaupun Kim Citalo ada sangat gesit, dia masih tak keburu berkelit, punduknya kena terserang, hingga ia merasakan panas. Ia lantas geraki tangannya akan rabah senjata rahasia itu. Sebagai kesudahan dari ini, ia rasakan dadanya panas bahna mendungkolnya. Sebab senjata rahasia itu adalah kotoran kuda yang masih basah. Telah lebih dari 30 tahun sejak Kim Eloo Syumalang melintang dalam pengembaraan, baharu kali ini ia terima hinaan demikian macam. Maka itu menuruti kemurkaannya, sambil berseru keras ia mencelat ke samping kuil, ke arah dari mana serangan tadi datang. Loncatan itu ada sangat pesat, turut biasanya, si penyerang gelap itu mestinya tak dapat menyingkir pula, akan tetapi membarengi melesatnya Kim Citalo, satu bayangan juga mencelat, malah mencelat lebih tinggi enam atau tujuh kaki. Kim Citalo tahu ia sudah tubruk tempat kosong, maka begitu lekas sebelah kakinya mengenai tanah, segera ia menjejak pula untuk loncat kembali, akan susul bayangan yang hendak menyingkir itu. Di depan kuil ada lentera yang apinya suram tetapi cahaya itu sudah cukup untuk Kim Eloo Syumalang kenali bayangannya si orang tua kurus kering yang matanya buta itu, ia menuding sambil berkata mahluk busuk, Citalo aku tidak kenal kau, kita belum pernah ketemu, Kere, bagaimana sekarang kau berani ganggu aku? Kenapakah sengaja hendak menggagalkan usahaku? Oh, dua mahluk busuk, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Sehabis mengucap demikian, kapan Kim Citalo menoleh pada Tuyen Chiu, ia dapatkan napek telah menghilang hingga tak tertampak lagi bayangannya, maka, justru ia benci si buta, ia kembali tuding pengganggu ini. Orang buta Rudin, kau telah berani musuhkan Citalo Okyo, Apakah kau berani juga perkenalkan dirimu? Katanya dengan nyaring, tidak biasanya Citalo Okyo bikin mampus segala bubeng siaucut. Biji matanya si buta mencilak, hingga kelihatan lebih banyak putihnya daripada hitamnya, walaupun demikian, ia tertawa gelihahihi. Ia tidak jadi gusar dikatakan bubeng siaucut sebagai manusia tak punya guna. Kim Citalo Siu, jangan kau banyak lagak kata ia dengan godaannya. Tak perlu untuk aku sebutkan si dan namaku, karena aku si tua bangka, ke ujung langit aku pergi, tetap aku adalah aku. Kau bilang kau tak sudi mampu si satu bubeng siaucut, akan tetapi malam ini, kau justru akan binasa di tangannya seorang yang tidak punya nama. Kenapa kau masih banyak tingkah? Baiklah kau pergi mampus siang. Kim Citalo Gusar tak kepalang. Kau rasailah liahainya Citalo Okyo, ia berteriak seraya loncat menyerang dengan tipu pukulan benghou cutong, atau harimau galak keluar dari guha, ia loncat ke depan si buta, kedua tangannya keluar dengan berbareng menghajar muka lawannya. Pat POU kan siam Kim Elo Okyo ada demikian gusar hingga ia jadi nekat. Ia bersedia untuk korbankan nama. Besarnya yang ia telah angkat selama 30 tahun lebih ia telah turunkan tangan jahat. Atas serangan berbahaya itu, si pengemis buta cuma geraki sedikit tubuhnya, atau tahu ia sudah berkelit hingga ke belakang lawan. Kim Elo Okyo ada sangat lihai, begitu lekas mengetahui ia menyerang tempat kosong, segera ia balik badan, ia memutar dengan kedua tangan berbareng naik ke depan dadanya, dengan pukulan Chit Seng Chiang, tujuh bintang, ia bisa segera serang pula lawannya itu. Diserang secara demikian hebat, si buta njot tubuhnya, ia mencelat tinggi ke depan melewati atasan kepalanya Kim Elo Okyo. Terima kasih telah menonton!